Buat maju mundur Kalau ini buat Oke Kanan kiri Oke kali ini kita bakalan review ini dia Hot Wheel RC Tesla Cybertruck Oke ini adalah item terbaru dari Hot Wheel RC di tahun 2021 ini Setelah sebelumnya ada GTR R35 di tahun 2020 Kali ini muncul Tesla Cybertruck dengan skala 1 banding 64 Selain skala 1 banding 64 Sebenarnya ada skala yang lebih besar lagi yaitu 1 banding 10 Cuma kali ini kita bakalan review ini skala 1 banding 64 Karena ini sesuai banget dengan Hot Wheel skalanya Dan sebenarnya untuk Tesla Cybertruck ini sudah muncul ada demand lainnya sendiri Di tahun 2021 dimasuk di Lot M Mungkin kalian sudah dapet juga di gantungannya Oke ini dia secara detailnya bakalan kita review disini Sebelumnya gue udah pernah juga punya mini RC seperti ini Cuma ini murah nih harganya sekitar ya 80 ribuan sih Jadi sekarang kita bakalan review ini dia Hmm ini gue dapetin di harga sekitar 785 ribuan Dan mungkin kalau kalian pengen ngecek di market Belas harganya sih ya variatif sih Kayaknya antara 800 sampai 1 juta lebih sih Karena ini gak masuk di gantungan Indonesia Sehingga harganya cukup lumayan mahal Oke kali ini kita bakalan review ini seperti apa detailnya Simak terus video kali ini Oke yuk kita review Oh yes ya di depan gue sudah ada Hot Wheel RC Cybertruck Tesla Oke jadi tampilan dusnya seperti ini Di atasnya ada day case nya juga ada sedikit track nya Terus di bagian bawahnya disini ada remote control nya Terus ada gambar cara permainannya seperti ini Tulisan Hot Wheel RC juga disini Dan ada tulisan Cybertruck Di samping kanannya disini ada tulisan Hot Wheel RC Cybertruck Dan ada gambar Cybertruck nya juga Terus di bagian belakang ini cara mainnya juga bisa di track Terus di tempat biasa juga Nah cara nge-chess nya juga bisa disambungin dengan remote control nya Dan setelah kalian bisa cess Kalian bisa langsung mainkan saja Oke ini menggunakan baterai ya Baterai AA Dan di samping sini juga ada gambar Cybertruck dengan track nya Oke langsung aja kita buka aja Oke Buka aja Buka aja Buka aja Buka aja Ini dia Dan ternyata ada bukunya Kita bisa cek disini ada buku manual book nya Wah panjang sekali Dan Yap sepertinya tidak terlalu membutuhkan gua Oke jadi kali ini di depan gua sudah ada item nya Nah disini ada si Hot Wheel nya sendiri Gua penasaran sih ini Seperti apa cara mainnya Oke Dan disini ada remote control nya Wuh keren juga ya Terus cara mencopot nya juga Ini kayaknya di belakang sini tinggal di klik klik gitu aja ya Oke Oke Terus gimana 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 Nah Yap Copot 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 Oke Ini udah lepas Tinggal bagian atasnya sini Oke ini di slot tip ternyata Oke Jadi seperti ini die case nya Wow Ini mungkin hampir sama kalau Sama die case yang Sekala nampak untuk main line nya ya Oke Cuma ini bahannya dari Dari plastik nih Wow Oke jadi tampilannya seperti ini Tidak ada detailing apapun ya Terus ada Ya kayaknya ya gini gini doang sih kayaknya Gak ada lampu atau apupun sih Oke Oke Dan untuk remote nya Juga seperti ini Oke Ini Kanan kiri Kanan kiri Kanan kiri Kanan kiri Puter puter jari Kanan kiri Oke Oke Dan seperti itu Bukain ini Pulanya Terus disini ada Apa ya Gak tau sih ini Ntar kita coba coba aja Terus kita langsung harus buka Pake obeng disini Buat buka Ininya Apa Buat ngisi baterai nya Oke 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 kita coba dulu Disini Ini butuh baterai berapa kan Uh Ini butuh baterai 4 Ya ternyata Oke Kita isi baterai nya Oke Setelah kita isi baterai nya Sekarang tinggal kita nyalain Wow Oke Sudah menyala seperti ini Terus di bagian sini ada apa nih ya Oke Ini buat nge-charge nya ya Oke Oke Disini Kita ambil dulu Cakes nya Ini ada lubang nya Ada lubang buat nge-charge nya disini Oke Kita disi colokin disini buat nge-charge dulu terlebih dahulu Kita ces dulu 5 menit kali A few moments later Oke Setelah kita coba ces selanjutnya Disini ada tombol on off nya disini Kita tinggal Kecil banget ya disini on off nya ya Tinggal di on ini kali ya Oke Kita masukin dulu ininya ke dalam sini Kita mulai dulu Oke Setelah kita chase ya Oke Sekarang kita tinggal cek Ini buat apa ini ya Maju Oh Oke Tentunya Buat Oh Maju Sama ya Oke Jadi yang buat Goyang-goyang itu Di bagian sini Kita coba cek langsung ada disini ya Oh Gucer Aduh Oh Ini buat maju mundur Kalau ini buat Oke Kanan kiri Kanan kiri Kanan kiri Oh Oh selamat menikmati selamat menikmati jadi ini bisa banget sih buat main di track ini ya dengan kecepatan cukup lumayan tinggi dan ini bahannya plastik jadi agak ringan sih sebenarnya disini nih oke dan ini ternyata untuk maju mundurnya satu nih satu maju mundur-maju mundur terus sebelah kanan ini tuh buat beloknya cuma bukan belok ya lebih kayak muter gitu sini lumayan seru sini ya buat dimainin mantap sini gua ada aksesoris dari mini RC ini ya ini kayak corn gitu ya buat coba belajar bisa menghindari ini ya buat ngatur kecepatan yang lambat itu agak susah banget sih ya Mestinya karena dia mungkin cara beloknya itu enggak belok tapi kayak muter jadi agak susah buat ngendarin ini nih oh iya susah buat belok-beloknya nih ternyata dan buat pelan-pelan juga agak susah nih harus kenal sekarang kita coba yang ini ya yang murahan ini kayak gini nih maju mundurnya gak terlalu kenceng gak terlalu kenceng cuma dia ada lampunya gitu kan dan belok-beloknya di depan jadi gini lebih enak sih bisa iya lebih smooth sih ini memang gak terlalu kenceng sih yo setelah tadi kita review dan juga tes intinya ini cukup belum main keren dan sangat unik asik buat dimainin dan tombol-tombol sendiri ini bisa buat maju mundur dan ini buat muter ya sementara ini tombol sebenarnya tombol kayak bilangnya sih boss button atau turbo gitu biar kenceng terus kalau disini buat kayak nyesuaikan belok kanan-kirinya biar lebih apa ya sudutnya ada mungkin kayak gitu ya kalau kanan-kanan kiri gitu lah pokoknya dan ini powernya saya gitu sih cuma yang sering dipakai pasti ini ya maju mundur sama muter sih ini sama ini paling oke ini jarang juga sih ini kenceng jadi kenceng sih tuh nih kalau maunya kenceng dan sama aja sini maju juga sih cuma maju juga sini maju kalau ini kan muter doang gitu oke jadi gitu aja untuk review kali ini semoga aja kalau kalian minat langsung aja di marketplace cek aja dan ya harganya memang masih lumayan ya tinggi Oke gitu aja Terima kasih udah nonton video kali ini jangan lupa untuk subscribe like share sama komen ditunggu video selanjutnya tetap terima kasih udah nonton video kali ini dan buat teman-teman teman-teman yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribenya dijamin gratis nggak percaya silahkan ditekan aja Oke terima kasih dan jangan lupa tetap keep hunting salam dekeser bye bye